Intro Setelah melewati babak penyisian, akhirnya lomba baca kitab kuning sejawa tengah yang digelar oleh DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Tengah sampailah pada babak final. Pada babak final ini mempertandingkan antara 4 peserta yang terpilih sebagai finalis. Para finalis tersebut secara acak maju dan memilih topik atau bab bahasan kitab kuning melalui amplop yang disediakan oleh Panitia. Setelah membaca bagian yang didapatkannya dan menerjemahkannya, Dewan Juri memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh mereka. Tampak babak final ini sangat meriah karena memang persaingan antar peserta yang cukup ketat. Setelah semua finalis mendapatkan giliran, nilai dari Dewan Juri pun mulai direkap. Setelah rekap nilai selesai, juara pun diumumkan. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut.